Hai teman-teman kali ini kita akan belajar menggambar batik yang sangat terkenal sekali ini dari Yogyakarta yaitu motif batik kawung siapa sih teman-teman yang gak kenal motif batik kawung cara membuatnya juga sangat mudah sekali pertama kita buat garis kotak-kotak seperti ini menggunakan pinsil ya terus ke akan kita tebalkan motif batiknya menggunakan sepidol warna hitam Nah teman-teman cara membuatnya mudah sekali tinggal kita membuat garis lengkung mengikuti garisnya seperti ini sehingga membuat motif ya teman-teman tuh hasilnya sudah hampir jadi nih teman-teman garis lengkung garis lengkung garis lengkung garis lengkung waduh mudah sekali semoga teman-teman bisa ya di rumah pastinya bisa ya kita akan mewarnainya menggunakan oil pastel gribble ini isinya 12 warna teman-teman waduh warnanya bagus ya kita akan belajar warna gradasi teman-teman yaitu warna hijau tua dan hijau muda pertama kita gunakan warna hijau tua dulu teman-teman terus kalau sudah kita gunakan warna warna hijau muda nah warna hijau mudanya itu menabrak warna hijau tua teman-teman jadi warna gradasinya halus ya jadi senggol dikit ya warna tuanya dengan warna muda selanjutnya kita gradasikan lagi menggunakan warna merah dan warna orange gunakan dulu warna merah terus kita warnain lagi warna merahnya bagian bawahnya kalau sudah selesai warna merah kita gunakan warna orange tabrakan dikit ya warna merahnya menggunakan warna orange supaya warna gradasinya halus teman-teman teman-teman harus belajar ya jadi tabrakan dikit warna tuanya dengan warna muda supaya gradasinya halus ya Hai terus kita gunakan lagi warna biru tua dan biru muda seperti biasa teman-teman kita gunakan dulu warna tua dulu ya yaitu warna biru tua setelah warna biru tuanya sudah selesai kita gunakan warna biru muda senggol dikit teman-teman warna biru tuanya dengan warna biru muda supaya gradasinya warna halus Hai warnain dikit-dikit teman-teman jadi supaya warnanya padat ya supaya tidak ada bintik putih-putihnya terus kita belajar gradasi lagi teman-teman menggunakan warna orange dan warna kuning nah ini warna kesayangan Kak Ibnu temen-temen pertama kita warnain dulu menggunakan warna orange orange terus kita gunakan lagi warna kuning jadi tabrakan dikit ya warna orange nya menggunakan warna kuning supaya gradasinya halus ya warna yang dikit-dikit teman-teman sampai gradasinya halus diusahakan tidak ada bintik putih-putihnya teman-teman supaya warnanya lebih pekat ya apalagi di sini warna gribble sangat bagus sekali terus kita belajar gradasi lagi teman-teman menggunakan warna hijau tua dan hijau muda seperti biasa teman-teman warna tua dulu ya yang kita gunakan kalau sudah kita gunakan warna mudanya tuh jadi gradasinya halus kan warnain dikit-dikit ya teman-teman wah sudah selesai ini teman-teman motipatiknya hasilnya bagus kan semoga teman-teman seneng ya dengan motipatik ini sekian dari Kak Ibnu sampai jumpa lagi